Halo teman-teman ATL Indonesia dimana saja berada Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rejeki Kali ini kita membahas bakteriologi umum yaitu materi pertemuan ketujuh yaitu Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri Kita tahu ya dalam pertumbuhannya si bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang berpengaruh dalam kecepatan membelah diri Dari 1 menjadi 2 kemudian menjadi 4 dan selanjutnya Oke kita mulai saja dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dalam pertumbuhan bakteri Yang pertama adalah medium atau nutrien Kemudian yang kedua karbon dioksida Yang ketiga oksigen Keempat air Kelima temperatur Keenam pH Dan ketujuh adalah cahaya Jadi ada tujuh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri Baik di alam bebas maupun di medium pertumbuhan di laboratorium secara in vitro Kita mulai pembahasan yang pertama yaitu medium atau nutrien Penyediaan bahan makanan bagi pertumbuhan suatu mikroorganisme Dinamakan nutrisi Mikroba jenisnya bermacam-macam Sifat-sifat fisiologinya berbeda Sehingga kebutuhan makanan tiap golongan atau jenis mikroba bakteri ini juga berbeda Misalnya kebutuhan dari bakteri kokus mungkin akan berbeda dengan bakteri gram negatif batang Kemudian ada yang hidup dari zat anorganik saja Tetapi ada juga yang hidup bila ada zat organik Kebanyakan bakteri membutuhkan zat anorganik seperti garam-garam Misalnya natrium, kalium, kalsium, magnesium, besi Kemudian klorida, lalu sulfur, dan pospor Jadi inilah mineral-mineral yang penting untuk bakteri Sehingga dalam medium pertumbuhan biasanya ditambahkan mineral-mineral ini dalam bentuk garam Masih teman-teman di medium atau nutrien Selain itu juga memerlukan sumber makanan yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen Yang berfungsi sebagai penyusun protoplasma Ini yang paling penting karena disini ada unsur karbon Biasanya dari karbohidrat bersama dengan hidrogen, oksigen, dan nitrogen diambil Dapat dari protein Unsur-unsur tersebut CHON ini dapat diambil dalam bentuk elemen pada beberapa spesies Tetapi beberapa spesies hanya dapat mengambil dalam bentuk senyawa organik Seperti karbohidrat, lemak, protein, dan sebagainya Juga memerlukan tambahan seperti mangan, magnesium, vitamin Vitamin B komplek biasanya diperlukan Beberapa asam amino, asam lemak, sel darat, dan sebagainya Disebut dengan sebagai faktor pertumbuhan Dan juga disini misalnya penambahkan eritrosit untuk mengetahui misalnya adanya zona hemolytik Misalnya pandah streptococcus atau staphylococcus Kita pindah lagi masih di medium nutrien Jadi garam-garam anorganik Diperlukan pertama untuk mempertahan keadaan koloid Jadi tekanan koloid osmotik ya Dan tekanannya di dalam sel Jadi koloidnya dan osmotiknya Yang kedua untuk memelihara keseimbangan asam basa Jadi penting disini untuk mempertahankan pH dari larutan atau pH dari protoplasma sel bakteri Dan berfungsi sebagai bagian enzim atau sebagai aktifator reaksi enzim Jadi disini misalnya untuk aktifatornya ini misalnya magnesium, mangan, yasing Ini sebagai nutrien yang perlu ditambahkan Lanjut lagi disini masih di nutrien Mineral selain C dan N Sel-sel hidup memerlukan mineral lainnya untuk pertumbuhan Mineral apa saja Yang pertama belerang atau sulpur Komponen substansi sel Jadi disini sebagian besar sulpur Itu sebagai H2S Hidrogen sulfida Disini Jadi mengambilnya dalam bentuk sulpat nanti Biasanya paling banyak SO4 Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu Pospat atau pospor Jadi pospat-pospat diperlukan sebagai komponen asam nukleat dan berupa koenzim Jadi nanti dia bisa digunakan pospat ini sebagai jadbar energi tinggi Lalu yang ketiga Aktifator enzim Jadi enzim ini akan teraktifasi dengan adanya magnesium FE kemudian K dan CA Lalu masih di medium kita pindah ke sumber N disini Banyak isi sel terutama protein Mengandung N Jadi N ini didapat dari protein nitrogen Banyak dipakai oleh bakteri untuk menyusun komponen dari organel dan inti sel Pada bakteri nitrogen mencapai 10% berat kering sel bakteri tadi N yang dipakai di bakteri ini diambil dalam bentuk NO3 disini NO2 Mungkin saja dalam bentuk NH3 atau N2 atau RNH2 R radical organic bisa saja dalam bentuk asam amino Kebanyakan mikroorganisme dapat menggunakan NH3 sebagai satu-satunya sumber N Jadi disini amoniak ya yang bisa digunakan Bisa menangkapnya dari larutan atau mengambil dari udara Masih lanjut disini kita pindah ke yang nomor 2 yaitu sumber CO2 Karbon dioksida Untuk mikroba sumber CO2 dapat berbentuk senyawa organik Karbohidrat, asam-asam organik dan lainnya disini Jadi disini penting sekali ya Dalam hal sumber CO2 nya Dan juga dalam bentuk anorganik berupa karbonat Karbonat atau gas langsung gas CO2 Natrium bicarbonat, kalsium karbonat, misalnya magnesium karbonat, kemudian CO2 Sebagai sumber karbon utama Nah berdasarkan jenis sumber karbon yang diperlukan Bakteri itu dibagi menjadi dua golongan Jadi disini Golongan yang pertama mikroba autotrop atau litotrop Mikroba yang hanya memerlukan air, garam anorganik, dan CO2 sebagai sumber karbon bagi pertumbuhannya Jadi sederhana sekali Mensintesa sebagian besar metabolik organiknya dari CO2 Energi yang diperlukan diperoleh dari cahaya atau oksidasi bahan-bahan kimia Jadi bakteri ini menggunakan jad-jad yang sederhana Nah mikroba autotrop atau litotrop ini dibagi menjadi dua bagian Yang pertama bakteri autotrop fotosintetik Jadi ada disini adalah fotolitotrop Dengan bantuan sinar matahari Energi didapat ya dari cahaya Yang kedua bakteri autotrop kemosintetik Berarti menggunakan bahan kimia kemo ya Kemo litotrop Energi dari oksidasi substrat anorganik Seperti FE, kemudian S, NH3, dan NO2 disini Nah kita pindah lanjut lagi ke mikroba Yang satunya yaitu mikroba heterotrop atau organotrop disini Memalukan C atau karbon dalam bentuk senyawa organik Ya kan karbohidrat untuk pertumbuhannya Disini termasuk juga semua jenis bakteri patogen pada manusia Nah untuk mikroba heterotrop atau organotrop ini dibagi menjadi dua bagian Yaitu bakteri heterotrop fotosintetik atau foto organotrop Energi diperoleh dari cahaya Sementara bakteri heterotrop kemosintetik atau kemo organotrop Ini energi dari oksidasi senyawa organik Jadi mirip dengan golongan yang tadi yang sebelumnya autotrop Ada yang fotosintetik, ada yang kemosintetik Nah kita pindah ke yang nomor tiga Faktor lingkungan yang pengaruh yaitu oksigen atau O2 Berdasarkan keperluan oksigen bakteri dibagi menjadi lima golongan Golongan apa saja yang pertama bakteri anaerob obligat Hidup tanpa O2 Jadi O2 toksik terhadap golongan bakteri ini Jadi dia disini adalah mutlak tidak perlu oksigen disini dalam kehidupannya Misalnya adalah genus dari Clostridium Clostridium detani, Clostridium botulinum atau Clostridium verringen Yang kedua bakteri anaerob aerotoleran Tidak mati dengan adanya oksigen Jadi bakteri disini adanya oksigen aman-aman saja Yang ketiga bakteri anaerob fakultatif Mampu tumbuh baik dalam suasana dengan atau tanpa oksigen Lalu yang keempat disini bakteri aerob obligat Tumbuh subur bila ada O2 dalam jumlah besar Kemudian bakteri mikroareofilik Ya disini hanya tumbuh dalam tekanan oksigen yang rendah Misalnya disini adalah staphylococcus Misalnya lebih subur dia tumbuh dengan ditambahkan adanya CO2 Lalu kita pindah ke yang nomor empat Yaitu air sebagai faktor lingkungan yang mempengaruhi Komponen utama dalam sel mikroba dan medium bakteri Memerlukan air dalam konsentrasi cukup tinggi atau tinggi Di sekitarnya karena diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembang biakannya Merupakan pengantar semua bahan gisi Yang diperlukan sel dan untuk membuang semua jad yang tidak diperlukan keluar sel Juga disini adalah untuk memperlancar reaksi-reaksi metabolik Dan air ini bagian terbesar dari protoplasma dari bakteri Jadi penting disini air berpengaruh terhadap pertubuhan bakteri Kita pindah yang nomor lima yaitu temperatur atau suhu Tiap-tiap bakteri mempunyai temperatur optimum Dimana bakteri tersebut tumbuh sebaik-baiknya Dan badas temperatur dimana pertumbuhan dapat terjadi Pembelahan sel terutama sangat pekat terhadap perubahan Yang mana dapat mempengaruhi merusak dari adanya temperatur tinggi Jadi ada bakteri yang pekat terhadap temperatur tinggi-tinggi Dan ada juga yang sensitif Ya disini dia ada yang resisten juga terhadap temperatur tinggi Misalnya termofil nanti Berdasarkan batas-batas suhu pertumbuhan bakteri Dibagi atas lima golongan terhadap pengaruh suhu Yang pertama pesikrofilik disini minus 5 sampai 30 derajat celsius Dengan suhu optimum 10 sampai 20 derajat celsius Ini pertumbuhan yang paling terbaik dia Yang kedua disini adalah mesofilik 10 sampai 45 derajat celsius Dengan suhu optimum 20 sampai 40 derajat celsius Ini yang paling banyak golongannya Lalu yang ketiga termofilik disini 25 sampai 80 derajat celsius Dengan suhu optimum 50 sampai 60 derajat celsius Ini adalah bakteri yang tahan panas Lanjut lagi disini pengaruh temperatur optimum Ini merupakan refleksi dari lingkungan normal organisme tadi Jadi optimum ini dia mampu berkembang biak dengan baik Oleh karena bakteri-bakteri yang potogen bagi manusia Biasanya tumbuh baik pada suhu 37 derajat celsius Karena bersesuaian dengan suhu tubuh manusia Yaitu 37 derajat celsius Nah kita pindah ke nomor 6 Ini adalah pH atau kasaman Yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri pada lingkungan pH perbenian juga mempengaruhi pertumbuhan bakteri Kebanyakan bakteri patogen mempunyai pH optimum 7,2 sampai 7,6 Mungkin rata-ratanya sekitar 7,4 nanti ini adalah pH yang tepat Meskipun suatu perbenian pada permulaannya baik bagi bakteri Tetapi pertumbuhan selanjutnya akan terbatas oleh karena produk metabolisme bakteri itu sendiri Jadi bakteri akan menghasilkan produk-produk asam Sehingga pH-nya akan turun di bawah 7, mungkin 6, mungkin mendekati 5 nanti bahkan 4 Itu tergantung nanti produk asamnya semakin banyak dihasilkan maka pH-nya semakin turun Ini-ini dijumpai pada bakteri bersifat fermentati Mempermentasi gula Yang menghasilkan sejumlah besar asam-asam organik yang bersifat menghambat dari bakteri itu sendiri untuk tumbuh Jadi semakin banyak asam yang dihasilkan maka dia akan malah terhambat kembali pertumbuhannya Kita pindah lanjut ke yang nomor 7 yaitu cahaya Kebanyakan bakteri tidak dapat mengandalkan fotosintetik Bahkan setiap radiasi dapat berbahaya bagi kehidupannya Sinal ultraviolet atau UV yaitu sinar bergelombang pendek sangat berbahaya terhadap kehidupan bakteri Jadi bakteri mungkin akan mengalami kerusakan hingga kematian bila terkena sinar atau paparan sinar UV Sementara sinar ek dan sinar radium bergelombang lebih panjang dari sinar UV Nah sinar yang tampak pada manusia yaitu merah kuning hijau ini Tidak begitu mematikan pada bakteri Sementara aliran listrik tidak berbahaya bagi kehidupan bakteri Namun jika ada bakteri mati karenanya disenggulai jad-jad yang timbul dalam medium Sebagai akibat dari panas arus listrik Nah kita pindah ke sinar ultraviolet atau UV secara fokus Sinar UV tidak dapat dilihat oleh manusia Sinar UV disini memiliki panjang gelombang pendek Meliputi kisaran dari dapat dilihat sampai sebagian gelap total Jadi sinar UV ini panjang gelombangnya lebih pendek daripada visible sinar Panjang gelombangnya yaitu 390 sampai 400 nanometer Dengan daya bunuh maksimal pada 260 nanometer disini Jadi penting penggunaan dari sinar UV ini yang mana yang maksimal Cahaya UV apabila terserap akan diserap oleh asam nukleat dari bakteri tadi Pada kaitan silang pada lingkaran benang DNA Akan terjadi antara molekul-molekul timin yang bertentangan disini Nah kemudian maka dimertimin ini Menghalangi replikasi DNA normal dengan menutup jalan enzim replikasi Ini akan terjadi hambatan pada bakteri untuk melakukan replikasi Jadi mutasi yang dirangsang oleh cahaya UV adalah kesalahan yang disebabkan oleh enzim ini Karena menghalangi Nah sistem untuk memperbaiki DNA yang rusak Dengan suatu foto reaktifitas yaitu Proses dengan inti cahaya dapat dilihat Mengaktifkan enzim memotong dimertimin tadi Asalnya tidak aktif bisa diaktifkan Sedangkan enzim lain yaitu DNA polimerase Mengganti dimertimin dengan molekul timin individual Nah kita lanjut lagi masih di sinar UV Enzim ini diaktifkan oleh cahaya biasa Sel-sel yang telah mati karena cahaya UV dapat dipoto reaktifkan Atau dihidupkan kembali Dengan menghadapkannya pada cahaya biasa Nah jika digunakan dengan intensitas yang cukup Cahaya UV efektif dalam mematikan bakteri dengan paparan yang cukup Jadi pastinya disini Kita harus tahu juga bahwa sinar UV mempunyai keterbatasan Cahaya ini tidak menembus gelas biasa Kotoran, kertas, atau nanah Jadi faktor kontak yang menentukan Agar efektif harus kontak langsung dengan bakteri Untuk membunuh bakteri tadi Nah kemudian lanjut lagi sebagai penutup Dari presentasi kali ini Tentang faktor lingkungan bakteri terhadap pertumbuhan Masih di sinar UV Cahaya UV telah digunakan untuk mengurangi Populasi mikroorganisme di ruang operasi biasanya Ruang bayi, bagian penyakit menular Pabrik roti, laboratorium, dan lain-lainnya Nah lampu germicida semacam itu Tidak membuat sterilnya daerah Tetapi hanya mengurangi jumlah bakteri di udara Jadi ini penting disini ya Tidak membuatkan steril Tapi mengurangi saja Cahaya UV dapat menyebabkan peradangan hebat Jika diarahkan pada mata Mungkin bisa merosak mata ya Nah lanjut lagi Lampu harus dipasang tinggi pada dinding Yaitu cahaya UV diarahkan ke langit-langit ruangan Biasanya pada kamar operasi Kemudian pada laboratorium bakteri Misalnya atau pada alat Laminari flow Atau alat-alat yang untuk bekerja Safety cabinet ada cahaya UV nya Nah itu saja teman-teman Semoga bermanfaat materi tadi Dan jangan lupa belajar Semoga berprestasi Dan bertambah ilmunya Itu saja semoga Teman-teman mendapatkan manfaatnya Sampai jumpa di video video selanjutnya Saya Amat Lewamit Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati